Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik kembali lagi di channel SF Official Oke pada video kali ini saya akan membahas seputar pendaftaran prites PPG atau UKMPPG Yang dibuka per tanggal 10 sampai 21 Maret 2023 ya Oke sebelum kita lanjut ke pembahasan Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini ya silahkan di subscribe terlebih dahulu Dan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikas ya Agar nanti teman-teman tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel ini ya Oke langsung saja ya kita ke pembahasan yaitu sesuai dengan surat edaran Direkturat Jenderal Pendidikan Islam ya Mengenai kebukaan pendaftaran UKMPPG ya bagi non-PNS atau PNS yang belum lulus PPG ya Nah untuk pendaftarannya sendiri itu melalui akun simpatika masing-masing ya Jadi teman-teman yang ingin membuka atau melakukan pendaftaran UKMPPG silahkan teman-teman login Dengan menggunakan simpatika menggunakan portal simpatika ya atau portal siap online ya Siap online Nah ini ya siap online ya atau paspor siap online ya Nah silahkan masukkan MPK atau PEC ID dengan passwordnya ya Nah silahkan login dengan menggunakan PEC ID dan password ya Nah setelah berhasil login teman-teman silahkan ke menu PTK ya Oke kita tunggu dulu ya untuk login di menu PTK Nah untuk pendaftaran UKMPPG sendiri ini sudah dibuka tahun lalu ya Namun masih ada beberapa yang belum mengikuti atau mendapatkan kuota untuk mengikuti pretest ya Nah untuk yang tahun lalu yang belum sempat mengikuti pretest akan diprioritaskan untuk tahun ini Nah setelah terbuka simpatikanya silahkan ke menu PPG dalam jabatannya Nah setelah berhasil login dan terbuka menu PPG dalam jabatan Disini akan ada dua pilihan ya Yaitu ubah ajuan atau pemilihan lokasi tes Nah jika teman-teman tidak ingin melakukan lokasi mengubah mata ujian atau mata pelajaran yang ingin diikuti PPG Itu teman-teman langsung ke pilih TSA ya atau tempat seleksi akademik Nah jika ingin mengubah ajuan PPG silahkan ubah ajuan PPG ya misalnya Ini silahkan masukkan kembali dan nanti silahkan kembali masukkan scan ijasa asli ya Dan nanti akan diverifikasi kembali oleh kanwil ya Nah biasanya kalau misal terutama yang pendidikan agama ya Nah biasanya kalau tahun lalu itu memilih SKI dan ingin mengubah ke Viki misalnya itu bisa Dilakukan pengajuan ya atau dimana tahun sebelumnya itu misalnya memilih matematika Dan tahun berikutnya ingin mengubah mapelnya itu bisa dilakukan pengubahan mapel yang diikut ya Namun jika misal teman-teman tidak ingin mengubah mapelnya silahkan pilih tempat tes Nah disini akan pilih lokasi tes ya silahkan dipilih disini akan nanti muncul tempat tes yang bisa teman-teman pilih ya Karena servernya seperti ini ya teman-teman jadi kita Nah ini akan muncul semua tempat tes yang bisa diikuti ya disini ada tiga Ini namun teman-teman harus hati-hati ya karena kalau misal kita sudah memilih itu akan langsung ter-save Nah jadi kita close dulu ya teman-teman Nah ini nanti kalau misal sudah ini akan langsung ter-save dan disini akan muncul ajuan atau status Status ajuan itu diterima oleh kanwil ya Nah ini untuk langsung memilih tempat tes Nah namun teman-teman yang ingin mengubah ini biasanya langsung diverifikasi kembali oleh kanwil ya Jika misal ingin mengubah ajuan PPG nya ya Nah seperti itu ya untuk perubahan ajuan PPG otomatis nanti akan diverifikasi kembali oleh kanwil Namun jika teman-teman hanya memilih tempat tes itu langsung akan muncul untuk status ajuan nya itu sudah diverifikasi oleh kanwil Jadi teman-teman sisa menunggu untuk tesnya Nah seperti itu ya teman-teman Dan untuk batas waktu untuk pendaftaran PPG ini yaitu per tanggal 21 Maret 2023 ya Nah seperti itu ya teman-teman Oke mungkin cukup ya untuk informasi mengenai pendaftaran PPG ini Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman yang kesulitan untuk melakukan pendaftaran Nah oke silahkan teman-teman ikuti tutorial yang saya bagikan ini ya Oke mungkin cukup sekian untuk pendaftaran PPG dalam jabatan tahun 2023 Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat Jika misal ada kekurangan ataupun kesalahan mohon di maafkan Sekian untuk informasi kali ini jangan lupa untuk subscribe ya karena subscribe itu gratis Dan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi ya Agar nanti teman-teman tidak ketinggalan update-update terbaru dari SF Official ya Oke sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh